selamat menikmati dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan menutup semua aib-aib kita jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel youtube Johan Chandra Dinata dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share videonya dibagikan pada semua teman-teman anda dan ditonton semua video-videonya kalau anda sudah terjebak dalam modus pemerasan VCS silahkan anda temukan solusi-solusinya langkah-langkahnya seperti apa anda silahkan simak video-video saya sebelumnya karena di video-video saya ini membahas tentang VCS dari A sampai Z sehingga bisa mendapatkan jawaban-jawaban dan sesuatu yang lebih maksimal tentang apa itu VCS atau anda ingin berkonsultasi langsung dengan saya silahkan saya tunggu di nomor whatsapp saya 0853-7850-8930 sahabat youtube dimanapun saja berada hari ini saya membuka ruang konsultasi untuk anda semua melalui video saya kali ini jadi konsultasi kita hari ini atau diskusi kita ya membahas tentang VCS juga masih VCS video konsek namun saya akan jelaskan ataupun menjawab banyak pertanyaan dari para korban kepada saya melalui komentar ataupun melalui chat secara langsung atau konsultasi secara langsung tentang penyebaran video VCS mereka apakah video VCS itu benar-benar disebarluaskan benar-benar diviralkan benar-benar dibagikan nah ini pertanyaan yang sangat penting bagi korban untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya maka saya anggap perlu untuk membuat video kali ini untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu apakah video VCS tersebut benar-benar disebarluaskan jadi begini saya jelaskan dulu ketika kita telah terjebak menjadi korban VCS maka yang paling penting yang harus kita pikirkan bukanlah tentang penyebaran video tersebut hal utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melepaskan diri dari ancaman dari cengkeraman dari teror pelaku VCS karena ancaman teror tekanan ini yang sangat mengganggu mental mental korban fisikis dan secara fisikologis pelaku akan terus mengganggu mental kita sehingga ketika mental kita rusak kita ketakutan maka saat itulah pelaku dengan mudah untuk menekan kita untuk meminta segala sesuatu yang dia inginkan dan mau tidak mau dalam keadaan takut dalam keadaan depresi kita dengan mudah sekali untuk memenuhi semua permintaan pelaku karena apa karena adanya ancaman bahwa kalau tidak memberikan uang maka video rekaman VCS tersebut akan disebar ruaskan atau diviralkan ke media sosial atau kemana-mana nah ini yang membuat korban merasa sangat ketakutan sekali sekarang apakah benar-benar itu akan disebar? oke setelah kita melakukan langkah-langkah pengamanan seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang yaitu menghapus akun medsos kita yaitu Facebook dan Instagram memutuskan komunikasi dengan pelaku yaitu dengan memblokir nomornya atau langsung pada tahap penggantian nomor yang baru setelah itu penyebaran tidak usah kita pikirkan karena kalau kita memikirkan penyebaran maka akan benar-benar merusak mental kita namun pada dasarnya pelaku itu hanya mencari wang bukan mencari permasalahan ketika kita sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh pelaku pelaku sudah tidak bisa lagi menemukan kita sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kita maka menyebarkan video itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi pelaku karena dia menyebarkan video tersebut tanpa mendapatkan uang percuma saja bagi pelaku menyebarkan video tersebut karena dia tidak mendapatkan uang padahal pada dasarnya pelaku itu adalah mencari uang dia menyebarkan video membagikan video tidak dapat uang itu buat apa itu justru malah merugikan dia dan membahayakan pelaku nah sahabat youtube yang berbahagia bahwasannya penyebaran itu menurut pengalaman yang saya alami dalam menangani permasalahan PCS ini kurang lebih 3 tahun dan sudah sekitar 25 ribuan korban atau klien saya yang sempat berkonsultasi dengan saya tidak hingga saat ini satu pun tidak ada yang mengatakan kepada saya atau memberi informasi bahwa video PCS mereka sudah disebarluaskan atau dipirarkan sampai saat ini tidak ada satupun korban yang menyampaikan kepada saya klien saya itu bahwa katanya videonya disebarluaskan itu tidak ada maka saya simpulkan bahwa ancaman penyebaran video tersebut itu hanyalah suatu gertakan belakang nah cukuplah menjadi suatu kekuatan cukuplah menjadi suatu fakta cukuplah menjadi suatu jawaban yang meyakinkan bahwa ancaman-ancaman penyebaran yang disampaikan oleh pelaku itu hanyalah gertakan belakang faktanya apa tadi sudah saya sampaikan bahwa 25 ribu konsumen atau klien saya atau korban itu tidak ada satupun video rekaman PCS mereka itu yang disebar luaskan oleh pelaku ya jadi karena memang pelaku mencari uang kalau dia tidak dapat uang dia tidak mungkin menyebarkan itu itu dan selama proses menekan mengancam itu pun dia hanya mengancam menteram hanya gertak aja tidak ada itu dia akan menyebabkan video-video itu ya nah kalau pun ada dia hanya sebatas mencari teman anda di media sosial bisa teman di Facebook bisa teman di Instagram nah ketika dia menemukan teman anda di Facebook maka dia hanya mengirim pesan messenger ke teman anda dengan kata-kata Bapak kenal dengan namanya ini nah ini si korban jangan tolong hubungi dia Pak saya ada perlu ada suatu hal yang belum selesai hanya seperti itu hanya dia minta 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 kepada teman kita untuk menyampaikan kepada kita bahwa dia itu ada urusan yang belum selesai yang harus diselesaikan disampaikan kepada teman kita nah otomatis teman kita akan menyampaikan kepada kita sebagai korban dia akan menyampaikan bahwa ada pesan dari seseorang kamu harus menyelesaikan urusan sama dia nah itu korup itu pelaku nah jadi bila terjadi hal seperti ini dia tidak mengirimkan video itu dia hanya menyapa teman kita aja mengingatkan bahwa si pelaku sudah berhasil menemukan teman kita terhadap hal tersebut maka kita sampaikan kepada kawan kita untuk tidak meladeni orang tersebut kita minta teman kita untuk memblokirnya dan menghapus semua pesan-pesan yang dikirimkan oleh pelaku kepada teman-teman kita jadi hanya sebatas itu paling-paling tinggi dia hanya menyapa saja kawan-kawan kita ya tujuannya membuat supaya kita takut bahwa seolah-olah dia sudah nekat untuk menghubungi kawan-kawan kita dan itu pun biasanya ada pada satu atau dua orang teman saja tidak banyak-banyak nah jadi kalau pertanyaan tadi apakah benar PJS itu akan disebaruaskan jawaban saya tidak itu hanya gertakan saja tapi bukan berarti kita tidak melakukan langkah-langkah pengamanan tetap kita harus melakukan langkah-langkah pengamanan makanya kata saya tadi dari awal abaikan ancaman penyebaran lebih fokuslah pada pengamanan diri kita agar bisa lepas setutupnya dari pelaku PJS yaitu menghapus akun-akun media sosial kita yaitu akun Facebook dan akun Instagram ini wajib dihapus supaya pelaku tidak bisa mengganggu kita lewat kawan-kawan kita seperti yang saya ceritakan tadi nah itu yang paling penting selanjutnya blokir nomor pelaku dan segera lebih baik lagi anda untuk mengganti nomor anda jadi ibaratnya kita kalau sudah menjadi korban PJS ibarat kita saat ini lahir kembali sebagai seorang bayi yang tidak memiliki apa-apa tidak punya medsos tidak punya nomor handphone yang ini nomor-nya nomor baru kalaupun mau buat Facebook-Facebook baru IG-IG baru yang lama-lama harus kita buang kita hentikan semua nah itu nah jadi sekali lagi saya sampaikan pada para subscriber saya atau sahabat-sahabat saya yang ada di channel saya itulah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anda ya telah saya jawab simpel sekali kok jawabannya namun bukan saya tidak mau menjawab ya atau tidak saya harus jelaskan dulu supaya logikanya masuk supaya jawaban saya itu benar-benar masuk logika anda tidak asal menjawab ya atau tidak saya tidak bisa menjawab ya atau tidak saya butuh menjelaskan dan saya butuh anda juga mau mendengarkan dulu penjelasan saya supaya jawaban saya ya atau tidak itu benar-benar bisa masuk akal anda ok tetap selalu untuk tenang kalau anda telah terjebak menjadi korban jangan panik jangan terburu-buru mentransfer uang kepada pelaku dan jangan sampai anda mentransfer uang kepada pelaku sekali anda mentransfer maka selamanya akan anda diminta untuk terus mentransfer uang kepada pelaku hingga akhir hayat mungkin dia tidak akan berhenti memeras anda meminta uang dengan ancaman-ancaman penyebaran-penyebaran video PCS semoga video sikat ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat-sahabat saya di youtube tentang apakah video PCS tersebut akan benar-benar disebar luaskan jawabannya sudah saya jawab mudah-mudahan bisa dimengerti bisa dipahami dan mudah-mudahan para sahabat saya yang jadi korban bisa segera memperbaiki mentalnya bisa segera move on dari masalah ini dan bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasanya dan sudah tidak lagi bisa mengingat persoalan PCS ini lupakan kubur dalam-dalam anggaplah ini kita sedang melakukan permainan game yang sudah end atau game over sudah tidak perlu lagi kita ingat-ingat ya kita lebih baik masuk ke babak selanjutnya memainkan game yang lain yang bagaimana kita adalah sebagai pemainnya sutradaranya dan sebagai pemenangnya jangan mau kita dijadikan bahan permainan oleh pelaku PCS terima kasih atas perhatiannya ya mohon maaf kalau memang kurang pas jawaban saya mudah-mudahan sedikit ini bisa benar-benar bermanfaat untuk anda semua mohon dukung saya di channel ini dengan mengklik tombol subscribe di like di share videonya ditonton semua bagikan kepada semua orang-orang yang anda sayangi supaya mereka tidak menjadi korban pemerasaan modus video call sec ini tetap semangat dan salam cerdas dari channel youtube Johan Candari Nata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau yang mau konsultasi silahkan ke web app saya 0853 7850 8933 maka maka